Cura hujan memang ekstrem ya, makin tinggi tentu kami minta semua warga Jakarta untuk berhati-hati bersiap-siap menghadapi tingginya musim hujan atau beranina dan sebagainya. Dan kami pemprom sudah berhati-hati bersiap menghadapi cuaca ekstrem, Wagup Riza ajak warga Jakarta berdoa biar gak banjir, ditulis oleh Widodo SP. Warga Jakarta pantas bersyukur dunia akhirat karena memiliki duet pemimpin yang sangat kuat agamanya, sampai apa-apa dikaitkan dengan agama, termasuk dalam menjaga dan menghadapi banjir. Mereka, Anis dan Riza lupa bahwa ada sisi lain yang perlu dilengkapi ketika berurusan dengan ancaman banjir yang menjadi semacam ritual uji kesabaran yang mendatangi warga Jakarta setiap tahun. Tekad ujian yang semakin berat dirasakan pada 4 tahun terakhir, dengan masih tersisa minimal setahun lagi, sampai duet gubernur dan wakil gubernur yang senada seirama itu selesai mencoba. Jika mau tahu seberapa agamisnya mereka, ingatlah bagaimana dulu Anis Baswedan dengan yakinnya berpesan agar warga Jakarta jangan sampai melanggar sunatullah saat berurusan dengan banjir. Kini, munculah celotokan ajaib dari wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau ARP yang tampak khawatir dengan cuaca ekstrem yang diprediksi oleh BMKG akan menghajar wilayah DKI Jakarta selama seminggu terakhir, mulai 31 Oktober hingga 6 November 2021. Ada kemungkinan cuaca ekstrem berlangsung lebih lama, sehingga warga Jakarta harus bersabar sedikit lebih lama jika ancaman banjir yang mereka takutkan benar-benar terjadi. Kita berdoa tidak ada hujan ekstrem dan kita berharap tidak ada genangan apalagi banjir. Cuaca di luar kekuasaan kita sebagai manusia, sekarang saatnya kita berdoa. Memohon kepada Tuhan supaya tidak ada banjir, tidak ada penjana. Ujarnya di balai kota belum lama ini, tepatnya pada 3 November 2021. Sesi setuju dengan harapan supaya tidak terjadi penjana, apalagi yang merenggut korban jiwa. Tapi ucapan Riza di atas seperti menepakan tanggung jawab masalah genangan, eh banjir kepada Tuhan, sebagai penguasa alam suposta. Kalau dibahasakan ulang, saya kira ARP sedang berkata, kita sih berharap nggak ada hujan ekstrem ya. Tapi kalau sampai terjadi lalu munculah genangan dan banjir, hingga bencana di mana-mana, itu bukan salah kami sebagai pemimpin di Pemprov DKI Jakarta. Hujan dan cuaca ekstrem kan di luar kendali manusia. Apa lo bisa mencegahnya? Ada benarnya sih, tapi sedikit aja. Sisanya saya nggak setuju banget kalau warga Jakarta hanya disarankan untuk berdoa. Tapi nggak ada instruksi atau sedangnya saran agar mereka bersiap-siap ketika banjir melanda rumah atau permukiman mereka. Kan sudah Anis suruh download dan baca buku panduan mengatasi banjir. Udah dilakuin belum? Mungkin jawaban ini bisa muncul kalau Anis terus-menerus disalahkan soal penanganan banjir di Jakarta. Kalau warga nggak percaya, jangan-jangan malah muncul ujaran. Eh, lo jangan ngelawan. Itu saran hasil bisikan dari alam goib yang sebaiknya kalian turutin kalau mau selamat dari banjir. Gak kok, itu sih fantasi berlebihan dari saya saja. Merespon saran ajaib dari wang gober Riza yang semakin lama kaya orang putus asa karena nggak tahu kudu berbuat apa lagi. Yah, mau gimana? Empat tahun seharusnya program penanganan banjir di Kiaspo. Sejak minggu pertama Anis Pasweden berjabat bersama Sandiaga Uno. Eh, malah terkesan bikin lawakan dengan program-program nggak terlalu berguna dalam menjaga atau mengatasi potensi bahaya banjir. Makanya, kalau masih pada ingat, saya pernah husulkan agar peringatan akan potensi banjir diubah menjadi seruan agar warga Jakarta bersiap-siap karena kalau cuaca hujan, sudah pasti banjir atau minimal genangan 50-100 meter akan terjadi. Eh, Pak Riza, saya kasih tau ya, nasihat untuk berdoa memang bagus tapi lebih mantap lagi kalau ada ikhtiar untuk mencegah agar banjir semakin jarang terjadi. Atau kalau terjadi ya, tidak terlalu parah dan bisa cepat surut. Suatu harapan yang nggak mungkin hanya ditempuh lewat berdoa. Mau 10 jam setiap hari berdoa, lalu disertai puasa 40 hari 40 malam pun kalau nggak ada upaya menanggulangi ancaman banjir ya sama aja bohong. Apakah Anda mau? Ada warga yang ketika sedang husul berdoa lantas mendedak rumahnya banjir karena gentengnya yang sudah melorot secara sini nggak diperbaiki? Atau parahnya ketika selesai berdoa rumahnya tinggal 3 perempat bagian karena sisanya ambrol diterjang banjir karena rumah itu berdiri tepat di banteran sungai yang tidak berupaya untuk diperkuat fondasinya supaya aman karena sibuk berdoa saja Bangun, Pak Riza, cepatlah siuman karena tampaknya Anda sudah mulai mabok agama. Buat yang terkena musibah, banjir itu menyusahkan dan bisa menjadi duka kalau sampai ada yang meninggal dunia. Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Si World TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan di dalam kota sampai dengan ambang batas sistem drainasi kita maka tidak boleh banjir. Sistem drainasi kita itu kapasitasnya 100 mm per hari. Jadi kalau apa KPI-nya? 6 jam harus surut. Jadi 6 jam sesudah air hujan berhenti tempat yang di situ terjadi kenangan harus bisa surut dalam 6 jam. Sindiran Bupati Bogor untuk Anis soal kendalikan banjir ditulis oleh Shardy. Anis pernah berkata bahwa gempa bumi tidak bisa dikendalikan tetapi air hujan bisa dikendalikan. Pernyataan Anis ini mendapat respon dari Bupati Bogor, Ade Yasin. Yang menilai pernyataan Anis soal pengendalian banjir kiriman dari wilayah Bogor mengawang. Menurutnya, bah tidak bisa dikendalikan. Mengendalikan air di Kabupaten Bogor, bagaimana maksudnya? Saya bukan avatar, tokoh kartun pengendali air. Saya tekankan mengendalikan orang lebih muda dibandingkan air, kata Andi. Bisa aja Bupati yang satu ini. Tapi yang dikatakan sungguh benar adanya. Gimana caranya kendalikan air? Mungkin harus kita tanyakan langsung ke Anis. Kita semua penasaran. Bila perlu, saya akan interpelasi. Tanyakan ke Anis caranya mengendalikan air? Eh, tapi percuma saja deh. Bisa jadi akan ada undangan makan malam jeli dua untuk tujuh fraksi parpol. Makanannya mungkin bakal lebih mewah lagi. Misalnya, caviar atau jamur truffle dan stik wagyu grade A5. Ade merigaskan mengontrol laju air bukan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Bogor saja. Semua pihak harus ikut turun, tidak hanya pemerintah daerah saja. Intinya jangan saling lempar tanggung jawab. Tetapi semua harus koordinasi, katanya. Benar, semua harus buang ego masing-masing dan buang kerjasama demi kepentingan orang banyak. Banjar ini bukan masalah sepele kalau ada kerugian, baik material maupun moral, dan kadang korban jiwa. Tapi setahu saya, nggak sulit kerjasama dengan orang seperti Anis karena dia seolah punya pemikiran dan jalannya sendiri. Tidak masalah kalau caranya benar dan berhasil. Kinyatanya cuma banyak omong doa. Dia menambahkan, pemerintah pusat provinsi Jakarta dan daerah yang terkena dampak lebih baik saling gotong royong alih-alih menyalakan. Kita seperti apa baiknya dalam menangani bencana. Karena dari hulu, ketika hujan turun, susah juga melarang hujan turun, katanya. Makanya saya aja bingung. Gimana caranya mengendalikan air? Aku amin saja tidak bisa kendalikan air. Anis memang cocoknya lebih baik jadi penulis buku saja. Kosa kata dan pembendaharaan katanya cukup bagus untuk menjadi penulis. Pintar mengolah kata, artinya tidak cocok jadi pejabat, apalagi jadi gubernur di wilayah yang memiliki segudang masalah menahun. Kalau pintar menata kata diangka jadi pemimpin, jadinya banyak muncul penghibulan dan pembohongan publik. Sudah pasti kata-katanya sangat puitis, menarik, manis, berwarna-warni, kayak pelangi, dan too good to be true. Awal tahun 2020, saat banjir besar, Anis juga terkesan melemparkan kesalahan ke hulu sungai sebagai penyebab banjir parah di DKI. Pemerintah menjawab itu dengan membangun dua bendungan di Jawa Barat untuk mengurangi banjir di DKI. Kalau sampai Jakarta masih banjir di level yang sama, artinya kita tahu siapa yang tidak bisa pekerja. selamat menikmati.